selamat malam sekiranya kita sepakat bahwa korupsi kini dan 20 tahun sebelumnya tidak menunjukkan pengurangan berarti tidak memberikan kemanfaatan sosial maka itu seharusnya kita sepakat bahwa korupsi telah menjadikan budaya jika demikian korupsi tidak tepat lagi jika dikatakan kejahatan yang luar biasa melainkan sebaliknya merupakan kejahatan biasa alasan utama kesimpulan tersebut adalah pertama, usaha pemerintah melalui kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi atau KPK memerantas korupsi tidak memberikan hasil signifikan bahkan biaya negara untuk tujuan pemberantasan terbukti lebih besar dua kali dari uang negara yang dikembalikan kedua institusi tersebut hasil penelitian dokter ilmu hukum Muhammad Yusuf menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara dari tindakan pidana korupsi yang terjadi diselamatkan selama kurung waktu lima tahun atau selama periode 2017 sampai 2012 sebesar 19,50% dari total kerugian 180,318,496 ada lebih banyak 50 anggota lembaga legislatif pusat dan daerah serta 35 pejabat setingkat gubernur balik kota dan bupati yang terjaring selain itu juga semakin antusias reaksi masyarakat melihat hasil tangkap KPK yang semakin biasa bagi kita yang melihat korupsi dalam pandangan masyarakat alasan ketiga usul perubahan strategi pencegahan sebagai alternatif pelengkap strategi penindakan membuktikan bahwa telah terjadi kegagalan visi dan misi dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dengan tujuan utama mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara alasan keempat kewenangan di luar biasanya khusus diberikan oleh KPK justri terbukti dalam beberapa kasus tipikor telah terjadi penyalah guna memenang oleh penyelidik dengan dinyatakan tidak esah penyelidik sehingga harus proses penyelidikannya harus diulang atau tidak menutup proses penindakan hal ini berarti telah terjadi apa yang diketahui hal mana telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan alasan kelima akses-akses negatif dari keluar biasaan tipikor yang melekat pada visi dan misi undang-undang tipikor telah memicu kewenangan melekat pada undang-undang akuit sehingga dijadikan alat kekuasaan atau politik untuk menjatuhkan lawan-lawan politik serta dijadikan pemicu untuk mempermainkan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat dan mengambil keuntungan secara tidak jujur dan adil kelima alasan tersebut membuktikan bahwa visi dan misi serta tujuan dari pembentukan perundang-undangan anti korupsi dan dibalik keluar biasaan karakter yang terlanjur dilekatkan pada undang-undang telah dinodai atau dicemarkan oleh oknum tertentu penyidik berkolaborasi dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan baik material maupun inmaterial hasil nyata dari implementasi perundang-undangan anti korupsi sejak 1999 adalah meningkatkan jumlah narapidana korupsi di lembaga pemasyarakat dan menambah biaya negara untuk lembaga pemasyarakatan selain itu juga menimbulkan raja kecil di lapas yang dilayani narapidana miskin sehingga membentuk klan baru di dalam kehidupan lapas di Indonesia kemudian efek cerah yang menjadi tujuan hukum pidana pada umumnya khusus dalam undang-undang tipikor dengan prinsip zero tolerance to corruption gagau total tidak tercapai hasil nyata lain yang tidak diperkirakan sejak awal adalah penindakan penangkapan dan penahanan koruptor oleh KPK telah menjadi entertainment lain di kalangan masyarakat sementara kontraproduktif terhadap peningkatkan kualitas pendidikan anti korupsi ekspos indes presensi korupsi atau IPK setiap tahun dari TI khusus untuk Indonesia sama sekali tidak mengubah kesadaran hukum masyarakat terhadap sikap anti korupsi, kolupsi, dan depotisme seakan dua ril kereta api antara usaha kerja keras kejaksaan dan KPK serta kualitas kesadaran hukum masyarakat anti korupsi tidak satu pun kuasa dapat mempertemukannya karena itu tidaklah heran jika masyarakat yang masih memiliki empati dan moral terhadap gerakan anti korupsi bertanya-tanya dan mengolah akar masalah korupsi di negeri ini apakah karena ulatlah dan buruk elit politik kepala keluarga atau karakter korupsi gaya hidup urban yang menyokong suburnya tanaman tanaman bunga korupsi bagai jamur di musim hujan KPK sendiri bekerja sama dengan kejaksaan bu alih-alih berbagi yang tampak malah saling bersaing bahkan menuju konflik antar institusi kejaksaan di kasus SP3 tapi oleh KPK diambil oleh sepihak tanpa mengindahkan asas nebisnis indem dan masih banyak kasus dugaan tipikor lain sampai saat ini belum terlihat perubahan ke arah perbaikan yang berarti dalam strategi pemberantasan korupsi upaya nyatanya hanya mengutak-ngatik undang-undang KPK dan undang-undang tipikor namun belum menyentuh akar masalah korupsi yang melagenda negara ini terima kasih